Selamat datang di blog Pemanfaatan Teknologi di Bidang Kedokteran Di sini, saya Daniel dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana akan memberikan pemaparan terkait konten di blog ini Blog Teknologi di Bidang Kedokteran memiliki bobot 3 SKS Blog ini terbagi dalam 3 modul dan akan diselesaikan dalam waktu 3 minggu Metode pembelajaran di blog ini terdiri atas video dan diskusi Diskusi dalam anggota kelompok dan praktikum Capaian pembelajaran di blog ini terdiri atas Memahami peraturan terkait teknologi di bidang kesehatan Memahami potensi penggunaan teknologi di berbagai bidang kedokteran Memahami tantangan penggunaan sistem informasi di bidang kedokteran Mempraktekan komunikasi jarak jauh dengan baik Dan mengusulkan penggunaan teknologi di bidang kedokteran Modul yang ada di blog ini terdiri atas dasar-dasar sistem informasi kesehatan Yang di dalamnya terdiri atas peraturan-peraturan Kemudian pemanfaatannya sudah ada di rumah sakit ataupun di puskesmas Dilanjut dengan modul yang kedua Potensi pengembangan teknologi seperti Akademik Health System, Telehealth, Big Data dan berbagai pemanfaatan lainnya Blog ini ditutup dengan modul hambatan pengembangan teknologi Baik hambatan dari sisi teknis ataupun dari sisi status quo Komponen penilaian dari blog ini terdiri atas Penilaian minites yang diadakan di setiap akhir modul sebesar 35% Penilaian laporan praktikum sebesar 20% Dan penilaian ujian akhir sebesar 45% Demikian pemaparan dari kami Terima kasih Selamat menikmati